Rektor Universitas Lambung Mangkurat ULM, Ahmad Alim Bahri, membantah adanya pencobotan gelar guru besar terhadap 11 dosen fakultas hukum di kampus mereka. Ahmad meregaskan belum ada keputusan dari Kebetarian Peridikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atas dugaan pelanggaran akademik serius terhadap 11 dosen tersebut. Belum ada keputusan dari siapapun terkait hal tersebut. Katanya melalui pesan WhatsApp kepada BIPOS kabis 12 Juli 2024. Selain itu, ULM juga masih menunggu balasan surat rekomendasi dari Kemendik Butristek terkait komposisi tim pemeriksa internal. Nama-nama tim pemeriksa internal sudah diajukan ke Kemendik Butristek dalam tim berisikan 5 orang. Komposisi tim pemeriksa internal berasal dari berbagai unsur, diantaranya yaitu pengawas, administratif, dan jabatan yang paling tidak se-level dengan para guru besar itu, yang paling utama memiliki integritas. Tim pemeriksa internal nantinya bertugas melakukan klarifikasi untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran integritas akademik serius yang kini jadi sorotan. Hasil temuan tim internal akan dikomparasi dengan hasil investigasi tim kementerian. Setelah itu, baru ada keputusan. Seperti diketahui, 11 dosen FHULM diperiksa kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi terkait dugaan pelanggaran pengajuan gelar guru besar. Dugaan yang dimaksud seperti penerbitan artikel di jurnal diskontinue, memalsukan dokumen korespondensi, dan merekayasa dokumen persetujuan Senat Kampus. Sebelumnya, Wakil Rektor Bidang Akademik WLM Iwan Alvani mengatakan, 11 orang tersebut tetap melaksanakan hak dan kewajiban sebagai guru besar sekaligus dosen. Karena ini baru diduga kalau dalam bahasa hukum ini belum inkrah, kata Iwan Senin 8 Juli 2024. Iwan mengaku tetap menghormati proses penyelidikan yang dilakukan Kemendik Butristek. Jika nanti sudah ada hasil, Rektorat siap mengambil tindakan selanjutnya. Misalnya sudah putusan dan hasil yang final, maka tentunya tindakan akan langsung diambil, ujarnya.